Pak Jokowi kemarin di acara Golkar mengatakan dengan suasana politik seperti ini jangan lagi ada drama-drama politik drama-drama politik bisa segera reda kemudian kita konsentrasi untuk melakukan demokrasi yang substantif tadi kalau sutradara dengan produser politiknya main normal sutradara dengan produser politik saya selalu bilang mbah politik di Indonesia siapapun orangnya Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menyebut ada dua alasan Presiden Jokowi menyebut pemilihan umum 2024 banyak drama dan mirip sinetron ia mengatakan pertama-tama karena tidak menata sistemnya secara disiplin yang kedua tidak menata jadwalnya secara disiplin Fahri mengatakan hingga saat ini masih banyak masyarakat yang tidak mengenal partai-partai baru karena tidak ada sistem yang memfasilitasi perdebatan antara partai karena memang tidak ada debat partai dan tidak ada kesempatan untuk melakukan kontestasi gagasan partai selain itu, para ketua umum partai saat ini tidak diberikan tempat untuk menyampaikan gagasan mereka secara resmi dalam peranah politik, ketua umum partai lebih dominan terlihat sebagai elit politik yang mengatur para kadernya yang berada di jabatan publik untuk ikut cawe-cawe dalam pemenangan politik di sisi lain, Fahri mengatakan para calon legislatif yang kini berkontestasi dalam pemilu 2024 tidak diberikan panggung perdebatan hanya calon presiden dan calon wakil presiden saja yang diberikan kesempatan berdebat gagasan sehingga para calon legislatif menggunakan cara-cara dramatis dan saya ingin kita semuanya memiliki pandangan yang sama memiliki pandangan yang sama bahwa dalam demokrasi yang namanya kompetisi politik itu biasa, itu wajar keinginan untuk menang itu juga boleh-boleh saja, itu juga wajar bertanding untuk menang itu juga hal yang sangat wajar tetapi yang harus tetap kita tunjukkan adalah demokrasi yang berkualitas demokrasi yang tidak memecah belah demokrasi yang tidak saling menjelekan dan saling menfitnah demokrasi yang ingin kita bangun adalah demokrasi yang membangun yang menghasilkan solusi terhadap masalah-masalah bangsa yang menghasilkan strategi strategi untuk kemajuan bangsa karena saya melihat kira-kira ini yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya terlalu banyak dracornya terlalu banyak senitronnya senitron yang kita lihat mestinya akan pertarungan gagasan mestinya pertarungan-pertarungan ide bukan pertarungan perasaan kalau yang terjadi pertarungan perasaan repot semua kita tidak usah saya teruskan karena nanti kemana-mana dan ingat mulai dari sekarang yang kita pegang betul nanti jika menang jangan jumawa jika kalah juga jangan murka setelah berkompetisi saya tuju tadi Pak Prabowo bersatu kembali rukun kembali ini adalah pertandingan antar anggota keluarga sendiri antar sesama anak bangsa yang sama-sama ingin membangun negara kita Indonesia Pak Jokowi kemarin di acara Golkar mengatakan dengan suasana politik seperti ini jangan lagi ada drama-drama politik drama-drama politik bisa segera reda kemudian kita konsentrasi untuk melakukan demokrasi yang substantif tadi kalau sutradara dengan produser politiknya main normal sutradara dengan produser politik saya selalu bilang membah politik di Indonesia siapapun orangnya itu pasti presiden kalau dia bergerak ke kanan politiknya akan berasa nah ini kalau kemarin Pak Jokowi bilang drama ya sudah Bapak itu sutradara Bapak itu produser ya hentikan drama-drama yang tidak Bapak inginkan yang nanti bisa mengganggu demokrasi sebelumnya Jokowi mengatakan akhir-akhir ini terlalu banyak drama sinetron yang mewarnai persiapan pemilu 2024 ia melihat banyak dramanya terlalu banyak drakornya terlalu banyak sinetronnya sinetron yang bisa dilihat semua orang padahal pertarungan Pilpres harus diisi dengan gagasan dan ide pertama-tama karena kita tidak menata sistemnya secara disiplin yang kedua kita tidak menata jadwanya secara disiplin hampir sampai hari ini tinggal 100 hari kita nyoblot sebenarnya orang itu banyak yang belum tahu begitu bahkan yang pertama yang saya sering katakan itu orang belum tahu beda antara partai yang satu dengan partai yang lain ditanya kenapa ya? karena memang tidak pernah ada debat partai tidak ada kesempatan kita untuk melakukan kontestasi gagasan partai yang menonjol ketua umum bukan dihadirkan dalam forum perdebatan bagaimana dia mengurus negara ke depan tapi yang dominan adalah ketua umum nampak bagaimana dia mengatur pion-pionnya yang mayoritas terdiri dari pejabat publik dalam satu sengketa politik yang makin lama makin kelihatan seperti permainan catur menurut saya sutradaranya ya presiden sendiri pemerannya itu yang pemeran utamanya itu adalah beliau juga dan kemudian juga penulis senarionya juga beliau dan kemudian pemeran utamanya itu ya keluarga dia sendiri ya dan kemudian pemeran pembantunya ya ketua-ketua partai politik yang ada di di apa namanya itu di koalisi Indonesia Maju dan sebagian juga ada juga yang di BDIB ya seperti Hasto ataupun Mas Hinton Pasaribu tapi itu kan cuma pemeran pembantu atau pemeran sampiran lah gitu kenapa demikian? saya juga nggak sepakat dengan Mas Hinton mengatakan bahwa drama ini mulai dari keputusan MK kenapa demikian? karena harusnya drama itu ditarik dari ketika Jokowi itu bertemu dengan para pendukung atau relawan-relawan pendukung ya dan disitu waktu itu ada Ganjar Pranowo juga dan kemudian beliau mengatakan ojo kesusu, ojo grusa-grusu walaupun nanti calon presidennya itu ada di ruangan ini itu pertama kali yang saya lihat drama pertama ya babak pertamanya seperti itu sementara itu tokoh Natatul Ulama dan politikus PKB Umar Sadat Hasibuan memberikan komentar menohok kepada Fahri Hamzah soal ribut-ribut drama dinasti politik Fahri menyebut jika sudah saatnya Capres dan Cawabres yang akan bertarung sudah mulai bicara gagasan bukan lagi bahas dinasti menanggapi hal itu Umar Hasibuan memberikan pernyataan menohok kepada Fahri ia mempertanyakan apakah gagasan yang Fahri Hamzah sebut adalah dinasti politik Fahri mengatakan presiden Jokowi mempersoalkan banyaknya drama politik di akhir-akhir ini Fahri mengatakan jangan sampai peristiwa pemilu ini mengentertain perasaan yang susah diukur objektivitas dan subyektivitasnya tetapi justru memfasilitasi pertarungan gagasan karena gagasan tidak ada ketersinggungan Fahri menilai perasaan-perasaan yang timbul di dalam menyikapi kondisi politik terjadi akibat adanya ketersinggungan menurutnya hal ini sudah diwanti-wanti oleh Partai Gelura ia memandang perlu ada fasilitas bagi pihak-pihak yang ikut kontestasi saling adu gagasan atau pemikiran untuk membawa bangsa ke depan ia menilai jika para pihak yang ikut pemilu saling beradu gagasan soal masalah bangsa akan menemukan titik temu sebuah kesepakatan untuk sama-sama mencari solusi bersama selamat menikmati selamat menikmati